Permukiman warga di Kabupaten Barito Muara, Kalimantan Selatan juga masih terendam banjir. Akibatnya warga sulit untuk beraktivitas. Di Jalan Persada Permai 3, akses warga terputus karena terdapat genangan air yang lebih dari 30 cm. Beberapa pengendara yang melintas sempat mogok karena genangan air terjadi sejak Rabu lalu seiring tingginya curah hujan. Meski begitu, hingga kini warga masih memilih untuk berada di rumah dan belum mengungsi. Dan ini adalah video amatir warga setelah terjadinya banjir yang mengakibatkan lebih dari 50 rumah hanyut. Video ini merupakan kiriman dari Komunitas Guru Belajar Indonesia Nusantara, wilayah Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. 58 buah rumah, rumah yang hanyut, terbawa air rus, termasuk langgar, dapat ibadah, yang bagus dan beton. Rumah yang beton ada yang baru 6 bulan didiami, sudah hilang. Sementara itu, Menteri Sosial Tri Risma hari ini akan meninjau langsung lokasi dan warga terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Saat ini, Kementerian Sosial telah menyiapkan sejumlah posko sebagai dapur umum untuk korban banjir. Menurut rencana, Mensos akan menuju Kalimantan Selatan pada Senin 18 Januari 2021. Saat ini, Risma mengklaim Kementerian Sosial sedang melakukan pendistribusian bantuan ke wilayah terdampak banjir. Dina sosial yang ada di daerah juga disiagakan untuk membantu korban banjir. Kita sudah mengirim bantuan ke sana untuk memastikan bantuan itu. Aku orangnya di sana sekarang orangku, ada direkturku ke sana, dia seminggu mungkin di sana. Aku seneng ke Dunia-Dunia di Kalimantan, ya apa caranya dipelah dulu. Aku seneng mau ke Kalimantan. Bantuan untuk korban banjir di Kalimantan Selatan terus berdatangan di Bandara Syamsudinur, Banjarmasin. Termasuk 900 paket bantuan dari Presiden Joko Widodo. Paket bantuan ini diterima oleh Basarnas dan BPBD setempat. Dan selanjutnya akan diberikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat terdampak banjir. Sembilan! Sepuluh! Untuk memastikan kondisi korban dan juga penyaluran bantuan ke lokasi terdampak banjir, Sabtu siang, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengunjungi korban terdampak banjir di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Panglima TNI yang didampingi Gubernur Kalimantan Selatan juga mendatangi lokasi banjir di Kabupaten Tanah Laut dengan menggunakan perahu karet.